Perekrutan tenaga guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menjadi serotan Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas. Maka untuk menggali informasi lebih dalam, para wakil rakyat yang membidangi sektor pendidikan ini menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Banyak hal yang kita akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sambas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan rekrutmen nanti tahap ketiga P3K di bulan Maret. Karena ini adalah konsekuensi daerah dalam rangka untuk menjadikan guru honorer menjadi pegawai P3K. Sementara wakil ketua DPRD Sambas Suryadi menambahkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah memberikan gambaran penting terkait perekrutan tenaga P3K. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah ingin mempertanyakan karena di 4 DPRD Kabupaten Kota yang berada di Kalimatan Maret, salah satunya adalah Kota Pontianak yang tidak merekrutmen P3K dengan alasan tertentu diberikan penjelasan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Dan alasannya adalah memang permasalahannya adalah masalah keuangan. Kita pertanyakan apakah ada sanksi mereka terima, nampaknya mereka tidak punya sanksi. Karena dengan penjelasan-penjelasan biar masuk di akal oleh kementerian, maka mereka dengan sendirinya berjalan seperti biasa. DPRD Kabupaten Sambas sangat mengapresiasi terobosan-terobosan penting yang dilakukan OPD dalam memajukan aspek pembangunan. Terkait perekrutan tenaga P3K, tentunya data dari kunjungan kerja Komisi 4 akan menjadi referensi penting ke depannya. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan. Terima kasih.